Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara input video pada aplikasi filming dalam melakukan streaming tentunya video itu adalah hal yang paling penting karena kita akan melakukan secara langsung dan orang itu melihat video kita secara langsung ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita input video pada aplikasi filming yang kadang orang itu tidak peduli hanya input sudah di begitu saja ya tanpa ada pengaturan lain padahal ada pengaturan lain atau pengaturan tambahan ya jadi nanti saya akan jelaskan pengaturannya namun sebelum kita masuk di info video saya akan terlebih dahulu menjelaskan alat yang baru saya bikin ya ini adalah alat streaming portable ya jadi dengan alat ini kita cukup solo kamera tanpa ada tambahan alat lagi ya jadi kita cukup bawa kamera ya terus masukkan kamera disini terus input di aplikasi filming nggak ribet ya kalau biasanya kalau kita pakai PC atau laptop kan ada harus ada capture lah capture itu ketika kesenggol atau gini kan pasti terjadi error ya nah alat ini walaupun kita kesenggol-senggol apapun nggak terjadi error karena capture itu udah ada di dalam jadi udah jadi satu ya baik video maupun audio sudah ada disini jadi tinggal solok video solok audio lah ada beberapa lubang dan tombol yang mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu lah disini yang paling bawah ini ya ini ada lubang kamera jadi alat ini ada dua kamera ya ada dua kamera kamera input terus di atas juga ada kamera jadi ada dua kamera terus di samping ini 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 ada lubang RCA lubang saya itu untuk apa yaitu untuk ketika kita mau menampilkan di layar TV atau proyektor ya itu kita bisa melalui lubang ini cek ini ya namanya cek RCA biasanya kan kalau acara apa ya ya maulid Nabi atau apa ya kita perlu tampilan yang ada di filmik ya tampilan besar tentunya maka bisa melalui lubang ini supaya bahwa supaya penonton yang di luar itu bisa melihat apa yang ada di dalam contoh acaranya di masjid biasanya tempatnya itu nggak muat ya maka orang bisa melanjutkan di halaman tentu saja kalau lihat dari jauh kan kelihatan maka dengan adanya fasilitas ini kita bisa tampilkan acara kita di TV atau di layar proyektor terus ya lubang yang kedua adalah ada lubang audio atau cek mic nah ini ngambil dari mana bisa dari mixer dari sound system ya dari masuk ke sini itu ada stereo ya ada dua lubang itu R dan L terus di atas ini ada potenso ya atau kontrol suara karena kalau dari mixernya terlalu keras suaranya maka suara kita suara yang dihasilkan akan pecah maka di sini ada kontrol ya di sini kita bisa kontrol disesuaikan ya mau mixernya itu suaranya kencang nah kita pelankan di sini atau dari mixernya kecil ya maka kita kencangkan di sini jadi kita bisa kontrol tanpa harus melalui mixer yang sono yang di tukang sound system ya atau kita bisa masukkan mic langsung ya ke sini ada dua mic ini nah sekarang kita masuk ke bagaimana cara input video ya untuk input audio mungkin nanti pada video berikutnya ya karena biar waktunya tidak terlalu panjang seperti biasa pertama-tama yang seperti saya bilang tadi bahwa alat ini kan sangat simpel jadi kita cukup memasukkan kabel HDMI ya HDMI kita tinggal colok saja disini ini sudah saya siapkan namanya kita tinggal colok kabel HDMI yang besar ya tentunya tinggal colok di lubang terserah mau lubang atas atau bawah biasanya saya pakai yang atas ini kan ada dua kamera ya nanti bisa menggunakan dua kamera yang satu untuk eh yang di depan yang terus yang satu untuk penonton terus yang selanjutnya adalah kita masukkan ke kamera kamera kita ya saya menggunakan Sony ya Handicam Sony ya Handicam ini ya udah lumayan lah kabarnya sudah HD ya cukup untuk melakukan streaming nah kita langsung masukkan disini nah udah udah kabel sudah saya masukkan ini kabelnya 10 meter ya bisa 20 meter ya jadi 20 meter jadi tanpa ada tambahan alat apapun ya sudah langsung solo kabel itulah simpelnya ini alat ini ya ini nggak ribet nggak khawatir nanti capture nya ke senggol atau apa ya cukup masukkan udah selesai nah sekarang kita masuk ke aplikasinya aplikasi tim ini udah buka aplikasinya ya saya menggunakan aplikasi Vimec 232300 ya Nah setelah terbuka tadi kan kabelnya sudah terpasang ya kita tinggal add input ya disini terus yang berikutnya adalah kamera kita pilih kameranya ini ada dua capture ya ada dua input video maka kita pilih ini salah satu ya tadi dimana masangnya nah ini yang saya maksud ya jadi format videonya itu kan biasanya orang kan default aja kan kita ganti yaitu mcpg ya mcpg ya supaya apa supaya video kita itu tidak patah-patah setelah itu resolusinya 1920 ya kita maksimalkan saja terus setelah itu oke nah ini ternyata video tadi video-video satu ya kita masukkan ke video-2 nah kita video-2 ya pengaturannya harus sama ya nah ini sudah masuk gambar saya nah ini kan videonya kurang terang kita atur lagi disini di ada giri disini ya nah kita pencet terus kolor ya kita terangkan disini terang nah nanti disesuaikan saja biar video kita itu hasilnya bagus ya kan kita terangkan terus warnanya jangan terlalu banyak ya min 10 lah atau berapa ya biar jangan terlalu merah itu ya udah selesai ya kan nah ini hasilnya nggak patah-patah nggak patah-patah nah itu kan cakep ya sama kalau kita tidak atur tadi ya yang mcpg tadi pasti hasilnya patah-patah delay itu duduk duduk gitu kan nah nah itu cara input video yang benar mungkin itu ya nanti untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang cara apa namanya input audionya biar hasilnya itu bagus jadi sama ya jadi tidak delay biasanya kan mulut kita udah suara duluan terus mulut kita baru mengucapkan nanti ada pengaturan di audionya ya karena video yang diantarkan dengan kaptur video kaptur itu pasti tidak sama kecepatannya maka harus ada pengaturan lagi itu saja video pada hari ini saya iri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh